Intro Tingginya minat untuk menjadi pegawai negeri sipil atau ASN masih tinggi. Namun di Kabupaten Subang, Jawa Barat seleksi CPNS pada tahun 2019 saat ini dinilai masih belum ramah para penyandang disabilitas. Sejumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Subang, Jawa Barat menilai proses seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2019 belum ramah kepada penyandang disabilitas. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas tersebut salah satunya ditemukan di Subang, Jawa Barat. Di Kabupaten Subang masih tidak membuka formasi khusus tentang disabilitas. Selain itu ada formasi umum yang tidak membuka akses bagi para penyandang disabilitas. Kalau kita menyadari keadaan sebenarnya disabilitas, pada rata-ratanya pemerintah itu menargetkan sama dengan umum. Kenyataan di lapangan disabilitas itu jarang-jarang yang melanjutkan sampai satu. Maka untuk formasi disabilitas rata-rata tidak terpenuhi. Harusnya pemerintah memformasikan untuk disabilitas yaitu yang lulusan SMAFB. Baru kita akan terakomodir. Kalau selamanya pemerintah hanya membatasi S1 sama dengan umum, disabilitas yang untuk memenuhi 2% sampai kapanpun tidak akan terpenuhi. Selama ini Pak, bagaimana Pak? Selama ini kita belum ada anak yang masuk di pemerintah daerah. Ada pun hanya sebatas sebagai OB itu dihitung kita outsourcing. Jadi kita belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat standar sebesar dan kebutuhan. Yang pemerintah belum mengakomodir keberadaan. Walaupun sekarang Alhamdulillah Presiden sudah diajudannya sudah enak adil sebalitas, disabilitas. Tapi untuk di pemerintah daerah, pemerintah lainnya kita belum terpenuhi sama sekali. 2% Setiap penyandang disabilitas mestinya berhak mengikuti seleksi CPNS melalui formasi umum. Hal itu pun telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas dapat menaktat pada formasi khusus disabilitas atau formasi umum. Dengan termitian peraturan tersebut, penyandang disabilitas di Kabupaten Subang memperoleh haknya dan Panitia Seleksi CPNS 2019 mengakomodir aspirasi dan haknya penyandang disabilitas juga menegakkan peraturan yang berlaku. Saat ini di Kabupaten Subang baru perusahaan swasta yang berani merekrut penyandang disabilitas untuk bekerja. Sedikitnya ada 9 perusahaan yang baru memperkerjakan penyandang disabilitas di perusahaan mereka. Dari Subang, Jawa Barat, Agus Hidayat, Revolusi TV melaporkan.